coba kita cobain quickshifter nya gelo enak banget anjir quickshifter nya parah 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 enak banget anjir yoi balik lagi di channel gua jadi di depan ke ini udah ada ZX25R ini masih standar belum diganti apa-apa Hah Oh ya owner siapa siapa namanya bro bro eh namanya siapa oh namanya dalfa ya jadi gua bakal test ride motornya nih ZX25R masih standar parah ini masih keluar dealer baru paling gua bakal nyobain ke jalan ini ke jalan depan yang enggak ada polisinya coba ya kita cobain langsung nah kita mundurin dulu Jules mundurin Jules kebanting badannya iya WG oke tadi kecil licin bego terus terus Jules jadi ini yang tipe ABS nih pasti warnernya ngeri nih soalnya badan gua kecil ini tipe ABS kalau gua lihat dari sini gede banget anjir bodinya nih gua baru pertama kali ya dia kita langsung nyalin aja oke kita bakal motor-motor sedikit aja masih Adam anjir kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim tapi kecil ya ih gelo enak banget anjing mintain giginya gelo gelo parah enak banget sumpah tapi ini ya reading posisinya mirip ninja dua setengah yang biasa cuman bedanya ini menurut gua soknya enak banget anjing empuk parah oh iya Taduk sebelumnya kita ini dulu dong spionnya nih spionnya bisa lurus sih nah spionnya pakai biar enak biar tahu ini baplang apa enggak nih baplang ternyata ya jadi kita bakal nyobain ke arah sana aja kekiri anjay enak banget anjing sumpah wih gila enak banget anjir uh gelo gelo parah enak banget anjir sumpah ini gue tutup visornya deh soalnya panas ini gue pake gue pake jaket gue pake close doang anjir test ride-nya ini makasih buat bro Dava ya nanti mungkin ada IG-nya nanti gue cantumin disini makasih udah mau minjemin motornya buat test ride ini semoga amannya ini videonya jadi buat handlingnya itu enak anjir ternyata sumpah enak banget parah gelo parah enak banget anjing uh gila ininya quickshifternya enak banget gelo kan disini juga yang tipe ABS tuh katanya kata dia udah auto bleeper sama quickshifter ya jadi enak banget ini anjir kayak gak kerasa jadi quickshifternya motor sama auto bleepernya itu kerjanya eh quickshifternya itu di 2000 ke atas baru bisa kepake kalau ininya apa sih namanya auto bleepernya kayaknya ya pasti kepake lah kalau don't shift ya ini posisi readingnya enak anjir nyantai sumpah tapi motornya agak penting ya menurut gua dibanding seber 2,5 wuuh gelo mantep wuuh gelo enak banget anjing wuuh gelo gelo mantep mantep ini agak marah ini enak enak gila remnya 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 enak sih enak remnya remnya nyantai sih ya standar tapi enak anjir kata kata gua mah ini udah enak tinggal nganti kenal pot aja yang lainnya mah udah enak sumpah gelo Jadi pengen gue ini anjir ZX 25R 25R Ini harganya Udah 100 ke atas ya Kalau yang tipe ABS ini anjing Tipe tertinggi Suhunya 89 Naik terus anjir Tadi berapa ya Gelotarikannya enak sih Gelotarikannya enak sumpah Tapi mesinnya panas anjing ini Sumpah Ini kita muternya dimana ya Di tempat Caila aja deh Sumpah ini enak banget Wajar sih banyak orang yang beli motor ini Karena enak Ini selain Selain Apa sih namanya Motor yang Gak terlalu gede sih Menurut gue ini Agak gak terlalu gede Cuma lebar aja Di bagian fairingnya Karena yang 4 silinder Ini kena jalan Jalan jelek juga Enak anjir Karena depannya Udah upset down sih Empuk banget Parah tuh Sumpah Enak banget Gila ZX25R Boy Kapan lagi Gue nyobain ZX25R Gelok Handlingnya enak banget Anjing ringan Coba kita Cobain quickshifternya Gelok Enak banget Anjir Quickshifternya Parah 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 Enak banget Anjir Tapi kalau kita Geber aja Kita geber Selunya langsung Naik Naiknya banyak Tuh Tadinya 80 80 Langsung 92 Anjir Emang sih Ini kayaknya Gampang buat overheat Kalau mesinnya Nggak kerawat Ya Gelo Mantep Parah Enak banget Anjir Handlingnya Boy Udah kayak motor Kecil Gelo Parah Anjir Nikmat banget Pantas aja Tapi banyak banget Orang yang Kayak Makai motornya Itu Keres Anjir Mungkin karena Saking enaknya Mereka itu Nggak bisa Ngontrol motornya Anjir Bahaya Apalagi udah ganti Kenalpot Soalnya kenalpotnya Masih standar Gue nggak bisa Denger Suaranya Enak atau nggak Ya suara standar Apa sih Nggak ada suara Nggak ada adrenalinnya Kalau motor Suaranya standar Cuman musimnya Panas nih Gue udah ngerasa Panas Coba kita nanti Lewat gang-gang Dikit Ini enak Kalau dibawa ke gang Sigit aja Bisa Anjir Kake R1 Lewat gang Anjir Gila Gelo Enak banget Nih gue Pake main RPM Pendek-pendek aja Nggak usah Digeber Soalnya masih Motor baru Tuh ya Gue nggak enak juga Motor orang Yang kali gue Geber-geber Gelo Enak parah Anjir Geber-geber Enak parah Anjir Anjir Gila-gila Ih jadi demen Gue motor ini Aduh Aduh Geo Apalagi Sigit Anjir Sigit Udah ganti Kenal pot Anjir Anjir Tuh Lewat jalan Jelek aja Nggak kerasa Marah Enak banget Coba kita lewat Gang Kita lewat Gang aja Boy Gelo enak banget Nanti gue cheaternya Tuh handlingnya Tuh handlingnya enak banget Gila Demen gue Makasih lah Buat Bro Dafa Yang udah Minjemin motornya Buat di test ride Jangan lupa subscribe Like dan komen video ini Dan juga share ke temen-temen kalian Anjir Ini gue lewat gang nih Enak banget Anjir Naik gang Kecil Nggak kerasa Terima kasih ya Buat Bro Dafa Ya udah Jangan lupa subscribe Like dan komen video ini Dan juga share Temen-temen kalian Bye bye Enak anjing Barah Dorongin coba di Dorongin di Ya Allah Kenapa lu gas Tadi anjing Kenapa lu matiin Di situ Minta dorong Kakinya patah Mantap Gimana perasaannya Mantap Anjing Auto Diliatin orang Gimana perasaannya Gimana sih dok Diliatin orang